Pedang angin berbisik jelit 40. Beberapa saat kemudian Wang Renfu menceritakan jalannya pertarungan itu, sementara Hua Ngello dibantu Hua Yingying, sibuk menyiapkan obat-obatan untuk merawat luka Wang Renfu. Kian Long Si Kong Chuan dan Luo Yan Zeng tidak diragukan lagi dia seorang murid dari perguruan Kunlun, Gumam Hua Ngello. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang ayah, tanya Hua Yingying. Pertama aku harus memastikan dahulu bungkusan apa yang diberikan pendekar Kunlun itu pada orang dalam Partai Pedang Keadilan. Menilik pembicaraan mereka, ku kira obat itu tentu adalah sejenis obat penakluk jiwa. Setelah itu, hasil temuan itu sebaiknya aku sampaikan pada Bai Chungho, ketua dari Partai Pengemis, ujar Hua Ngello setelah berpikir beberapa saat. Mengapa tidak langsung ayah sampaikan saja pada kakak Ding Tao, tanya Hua Yingying. Hua Ngello memandang putri angkat dan muridnya dengan penuh kasih lalu menjawab, aku sudah tua, sebisa mungkin aku tidak ingin lagi terlibat dengan urusan dunia persilatan. Lagi pula Bai Chungho memiliki hubungan yang baik dengan Ding Tao, tentu Ding Tao akan lebih mudah mendengarkan dia daripada mendengarkan pendapat orang yang baru dia kenal. Oh begitu, lalu apa rencana ayah untuk mengetahui isi bungkusan itu, Hua Ngello mengangguk-angguk, namun dengan cepat kembali bertanya. Aku sudah mengikuti orang itu diam-diam, sampai di rumah kediamannya. Nanti malam aku akan mencoba menyatroni rumahnya dan mencuri sedikit dari isi bungkusan itu, jawab Hua Ngello. Tapi guru, apakah hal itu tidak terlampau sulit? Pertama guru tidak tahu di mana bungkusan itu disembunyikan. Setelah menemukan obat-obatan dalam rumah itu pun, guru belum tahu pasti apakah obat itu yang dibawa oleh pendekar dari Kunlun. Tersebut, ujar Wong Renfu sambil mengerutkan alis. Memang, sudah kupikir-pikirkan sejak tadi. Tadinya aku berharap bisa mengutil sedikit isi bungkusan itu saat menguntit orang itu. Siapa sangka, orang itu sangat waspada, tidak. Kutemukan kesempatan semacam itu, jawab Hua Ngello sambil menghela nafas. Mereka bertiga pun terdiam, tiba-tiba Hua Ying Ying memecahkan suasana. Ayah, bagaimana kalau kita culik saja orang itu, kemudian kita paksa dia memberikan keterangan. Wong Renfu ikut memandang Hua Ngello penuh harap, namun Hua Ngello hanya tersenyum lemah. Kerah itu kurang baik, dengan kerah apa kita memaksa dia memberikan keterangan? Dengan anjaman? Dengan siksaan? Apakah kita bisa yakin bahwa keterangan yang diberikan itu benar atau sekedar untuk menyelamatkan dirinya saja? Lalu apa yang akan kita lakukan setelah dia memberikan keterangan? Apakah kita akan membebaskan dia? Bagaimana jika dia membocorkan keberadaan kita pada orang-orang Kunlun? Bukankah usaha kita akan jadi sia-sia? Tidak sia-sia begitu saja guru, setidaknya setelah mendapatkan bukti-bukti yang kuat, kita bisa meyakinkan Ding Tao dan para pengikutnya untuk mewaspadai orang-orang Kunlun, jawab Wong Renfu. Hei, janganlah terlalu memandang rendah Ding Tao dan pengikutnya. Mereka bisa bekerja bersama, mendirikan satu partai yang besar dalam waktu yang relatif sangat singkat. Bukankah di antara mereka ada pendekta Liu Chan Chao yang sudah terkenal berkelana, malang melintang di dunia persilatan sendirian? Ada juga yang disebut titisan Zuge Liang, si penasihat Chou Liang, ada juga San Liang yang bijaksana dan masih ada orang-orang lain yang menonjol. Mereka ini orang yang teliti dan berpengalaman, aku yakin mereka sudah tahu dan mewaspadai persekutuan mereka dengan orang-orang Kunlun, ujar Hwa Nge Lo dengan sabar. Jika demikian, bagaimana bisa orang-orang Kunlun mendekati pengikut kakak Ding Tao yang ada di kota Guiyang ini? Bahkan siapa tahu hal ini terjadi bukan hanya di Guiyang, tanya Hwa Ying Ying penasaran, karena ayah angkatnya selalu saja merendah. Hwa Nge Lo pun menjawab dengan sabar, jika kalian ingat apa yang aku ceritakan mengenai percakapan kedua orang itu. Bukankah pendekar dari Kunlun itu sempat bercerita bahwa ada orang Chou Liang yang berusaha mengikuti jejaknya? Tapi tampaknya orang-orang yang dilatih Partai Pedang Keadilan masih kalah pengalaman dengan orang-orang dari Kunlun. Kalaupun ada orang-orang yang berpengalaman, jumlah mereka tidak seimbang dengan besaran dari partai mereka. Akibatnya orang-orang Kunlun bisa dengan mudah menemukan celah dalam organisasi mereka. Hal ini memang sulit diatasi, tidak seperti Kunlun dan perguruan besar lainnya yang memiliki puluhan bahkan ratusan tahun untuk menata diri. Partai bentukan Ding Tao dan sahabat-sahabatnya, meningkat pesat dalam waktu kurang dari tahun. HMM, guru, bukankah seperti dalam berlatih ilmu bela diri yang pernah guru jelaskan? Peningkatan kemampuan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan keseluruhan, justru merugikan, ujar Wong Ren Fu yang sejak tadi mendengarkan dengan tekun. Murid pintar, murid pintar, ujar Hwa NG Lo dengan mata penuh rasa sayang, benar, seperti seorang yang sangat kuat namun tidak lues. Atau yang memiliki banyak jurus namun melupakan kekuatan. Ayah, jika Chong Liang benar-benar titisan Zuge Liang, masa dia tidak menyadari hal sesederhana ini? Bukankah itu artinya ayah masih lebih bijaksana dari dia? Tanya Hwa Ying Ying. Hwa NG Lo mengelus rambut gadis manja itu dan menjawab. Kupikir bukan demikian yang terjadi, mereka pun tentunya menyadari hal ini, namun waktu yang tidak berpihak pada mereka. Mereka dipaksa berpacu dengan waktu jika ingin berpartisipasi dalam pemilihan Wu Lin Meng Zhe Hu. Huh, apa sih pentingnya kedudukan itu? Mengapa setiap orang begitu menginginkannya? Sampai-sampai kakak ding. Tao pun ikut-ikutan mengejar kedudukan dan nama, dengus Hwa Ying Ying dengan kesal. Hahaha, kau ini kadang-kadang seperti anak kecil saja. Kedudukan itu sangat berarti jika Ding Tao ingin berhadapan dengan Ren Zhe Hu kan dan sesuai ceritamu. Bukankah itu adalah salah satu tugas yang dibebankan oleh guru Ding Tao kepadanya? Jawab Hwa NG Lo merasa geli. Guru benar Ying Ying, ku rasa Ding Tao melakukan ini semua bukan karena keinginannya pribadi dan itulah perbedaan Ding Tao dengan orang-orang lain yang memburu kedudukan itu, ujar Wong Ren Fu. Benar juga sih. Kalau dipikir-pikir Paman Gu Tong Dang memberi tugas kok keterlaluannya, ujar Hwa Ying Ying dengan bibir mengerucut. Hwa NG Lo tersenyum lebar dan dalam hati merasa ternyuh karena dia sadar bahwa dalam hatinya yang terdalam Hwa Ying Ying masih mencintai Ding Tao, anak Ding, ku kira guru Ding Tao melihat potensi yang ada dalam diri anak muda itu, demikian juga sifatnya yang tidak mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya dia memberikan tanggung jawab yang sedemikian besar padanya. Mendengar jawaban Hwa NG Lo, Hwa Ying Ying mengangguk-angguk puas. Puas karena ayah angkatnya sudah memuji pemuda idamannya. Di lain pihak Wong Ren Fu menundukan kepala dan tercenung, sikap Wong Ren Fu ini tidak lepas dari perhatian Hwa NG Lo. Orang tua yang bijak ini dengan cepat memahami isi hati murid satu-satunya itu. Dengan penuh rasa sayang dia menetpuk pundak Wong Ren Fu, jangan salah paham, kau pun adalah pemuda pilihan. Jika tidak masakan aku akan mempercayakan ilmu warisan keluarga Hwa turun-temurun kepadamu dengan hati mantap? Jika saat ini aku masih menahan semangatmu yang meluap, maka kau pun harus ingat, saat Ding Tao sudah merasakan pahitnya kehidupan dan menempa dirinya kau masih tinggal dalam lindungan keluargamu. Dia sudah mendahuluimu beberapa tahun, karena itu janganlah membandingkan dirimu dengan dirinya. Hati Wong Ren Fu merasa terhibur oleh ucapan Hwa NG Lo dengan liriga menjawab, terima kasih guru, atas kepercayaan guru. Aku berjanji akan berusaha agar tidak membuat kecewa guru. Hwa NG Lo mengangguk-angguk puas dan menjawab, aku percaya padamu, aku bahkan sudah melihat hasilnya hari ini. Memang hari ini kau kalah melawan pendekar dari kunlun itu, tapi coba perhitungkan dalam syarat-syarat yang kutetapkan dan mengekang dirimu untuk bertarung dengan sepenuh hati. Dilain pihak pendekar kunlun itu tanpa ragu menggunakan ilmu-ilmu simpanannya untuk melawanmu. Jika pertarungan itu dilakukan tanpa batasan, aku yakin kau bisa memenangkannya. Guru terlalu memuji, ujar Wong Ren Fu dengan wajah memerah. Hahaha baiklah aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, aku yakin kau tidak akan lupa diri oleh sedikit pujian. Kau juga tidak akan patah semangat karena merasa kalah dibandingkan orang lain. Teguhkan saja tekadimu, satu saat nanti kau akan berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh nomor satu dalam dunia persilatan. Wajah Wong Ren Fu memerah oleh rasa bangga. Seandainya bisa malam itu pun dia ingin memulai berlatih kembali, tapi dia tidak berani melanggar perintah gurunya untuk beristirahat hari lamanya. Hua Ying Ying pun meremas tangan kakaknya itu dengan hangat. Gadis ini turut merasa bahagia melihat kepercayaan ayah angkatnya pada kakak satu-satunya itu. Hua Nge Lo melanjutkan, pada saat itu, maka satu saja pesanku. Jangan lupa dengan apa yang terjadi saat manusia mementingkan segala care untuk meraih tujuannya. Keluargamu sudah ikut menyaksikan apa yang terjadi saat hal itu terjadi. Wong Ren Fu dan Hua Ying Ying tercenung beberapa lama, kemudian dengan khidmat Wong Ren Fu menjawab, Kami mengerti guru, kami akan mengingat baik-baik petua guru. Hua Ying Ying ikut mengangguk, mengiakan. Baguslah, aku percaya dengan kalian. Jawabanmu itu membaut hatiku merasa tenang, jawab Hua Nge Lo. Ayah, lalu bagaimana dengan rencana ayah untuk menyatroni rumah orang itu, tanya Hua Ying Ying. Aku akan mulai menyelidiki keadaan rumah mereka malam ini. Waktu memang mendesak tapi aku tidak mau bekerja dengan serampangan. Sebisa mungkin aku ingin mendapatkan kepastian tanpa membiarkan mereka sadar bahwa rencana mereka sudah terbongkar, jawab Hua Nge Lo. Guru, apakah yang akan guru lakukan setelah mendapatkan obat itu? Apa saja yang bisa kita dapatkan dari contoh obat itu, tanya Wang Ren Fu ingin tahu. Aku tahu apa yang bisa dilakukan dengan obat itu, ujar Hua Ying Ying tiba-tiba. Oho, bagus coba katakan pada kami, apa saja yang bisa kita lakukan dengan obat itu di tangan kita, ujar Hua Nge Lo tertarik. Kita bisa meneliti obat itu dan mencari pemunahnya, dengan begitu kita bisa membebaskan mereka yang sudah terlanjur jatuh dalam pengaruh obat itu, jawab Hua Ying Ying. HMM boleh juga, tapi ada hal lain yang lebih penting. Coba pikirkan apa hal itu, tanya Hua Nge Lo lebih lanjut. Wang Ren Fu yang tidak terlalu mengerti masalah obat-obatan hanya mendengarkan saja, sementara Hua Ying Ying berpikir keras, mendapatkah pemunah obat itu memang hanya memecahkan sebagian masalah saja. Mereka yang jatuh dalam pengaruh obat itu, pada dasarnya adalah orang yang kurang setia pada kakak Ding Tao. Berpikir demikian, tiba-tiba terbukalah pikiran gadis itu sambil tersenyum lebar dia menjawab, nah, aku tahu apa yang akan guru lakukan setelah mendapatkan contoh obat itu. Hahaha, sepertinya kau yakin sekali, baiklah apa coba katakan, ujar Hua Nge Lo. Ayah akan meneliti obat itu, melihat apa pengaruhnya pada tubuh manusia, kemudian ayah akan tahu dengan care bagaimana ayah bisa membedakan siapa yang sudah meminum obat itu dan siapa yang belum jatuh dalam pengaruh obat itu. Dengan care itu, ayah dapat memberitahukan pada kakak Ding Tao, bagaimana caranya dia bisa tahu, siapa orang dalam partainya yang bekerja sama dengan orang-orang kunyulun dan siapa yang setia padanya, jawab Hua Ying Ying dengan nada menang. Hahaha, benar sekali. Kau memang putri ayah yang cerdas, puji Hua Nge Lo sambil tertawa berkakakan. Jawaban Hua Ying Ying rupanya tepat kena sasaran, menghadapi pengkhianatan dari dalam, adalah penting bagi Ding Tao dan para pimpinan Partai Pedang Keadilan untuk mengetahui siapa-siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak bisa dipercaya. Selain itu dengan mengenali sifat dari obat yang mereka minum, Hua Nge Lo ingin tahu apa yang membuat mereka jatuh dalam pengaruh obat itu. Apakah mereka meminumnya dengan sukarela, ataukah mereka jatuh dalam jebakan dan terpaksa mengkonsumsi obat itu untuk menyambung hidup? Obat yang digunakan untuk membuat seseorang tunduk pada orang lain sangat banyak macamnya. Partai Matahari dan Bulan yang diketuai Renzo Chan terkenal dengan care-care sesat mereka, salah satunya adalah obat atau lebih tepatnya racun yang digunakan untuk memastikan kesetiaan seseorang. Hua Nge Lo dengan pengalamannya yang luas, mengenal beberapa macam racun atau obat perampas jiwa yang mereka gunakan. Jika obat yang diberikan oleh pendekar Kunlun itu termasuk obat-obatan yang dipakai oleh Partai Matahari dan Bulan, maka ada bukti kuat bahwa mereka sudah menjalin hubungan dengan Renzo Chan. Bukti ini juga bisa dipakai untuk menelusuri lebih jauh siapa-siapa saja yang sudah jatuh di bawah pengaruh Renzo Chan. Salah satu hal yang mencemaskan di dunia persilatan saat ini adalah adanya kabar burung bahwa Renzo Chan telah berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh besar dalam dunia persilatan di daratan. Tapi siapa saja mereka itu dan dengan kira bagaimana mereka jatuh dalam pengaruh Renzo Chan? Mereka semua masih berada dalam kegelapan dan keraguan-keraguan dan timbulnya kecurigaan di antara orang sendiri bisa dikatakan merupakan kerugian yang terbesar bagi mereka. Sejak mendengar percakapan pendekar Kunlun dengan orang Partai Pedang Keadilan itu, muncul kecurigaan dalam hati Hua Ngello bahwa Renzo Chan melakukannya lewat obat perampas jiwa yang dimilikinya. Hua Ngello pun melihat dengan kira bagaimana dia dan murid-muridnya bisa menyumbangkan kepandayan mereka bagi keselamatan banyak orang. Hua Ngello bertekad untuk membongkar rahasia bungkusan yang disebarkan orang Kunlun secara diam-diam kepada para pengikut Partai Pedang Keadilan. Setelah dia mempelajari dan mengetahui apa yang diakibatkan obat itu pada tubuh manusia, barulah Hua Ngello berani meminta bantuan tokoh-tokoh lain dalam dunia persilatan. Karena jika tidak, Hua Ngello khawatir dia akan mempercayakan rahasia itu pada orang yang salah. Jika perguruan yang terkenal lurus dan bergengsi tinggi seperti Kunlun bisa jatuh dalam pengaruhnya, lalu siapa yang bisa dipercaya? Itu sebabnya meskipun diluaran Hua Ngello masih tampak tenang dan tertawa-tawa, sesungguhnya isi dadanya bergemuruh. Perasaannya saat ini, mirip dengan apa yang dia rasakan saat hendak menghadapi pertarungan hidup mati dengan lawan yang kuat. Apakah Hua Ngello akan berhasil membongkar rahasia tersebut? Waktu terus berjalan, tidak menunggu Hua Ngello memecahkan rahasia tersebut lebih dahulu. Deng Tao dan pengikut-pengikutnya pun harus terus berjalan menghadapi pemilihan Wu Lin Mengzhu yang semakin dekat tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi dalam tubuh partai mereka. Oh, hari pemilihan Wu Lin Mengzhu itu pun akhirnya datang. Siap atau tidak siap waktu terus berjalan tanpa menanti satu orang pun. Mereka yang menyadari bagaimana waktu berjalan tanpa pernah menengok kembali ke belakang, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mereka tidak menyesali masa lalu, tapi belajar dan mengambil hikmah dari kesalahan di masa lalu. Mereka tidak larut dalam mimpian akan masa depan, tapi bertekun dalam membangun masa depan mereka. Deng Tao dan sahabat-sahabatnya adalah manusia-manusia serupa itu, mereka tidak mengangankan masa depan tanpa bekerja. Cita-cita yang tinggi di masa depan, mereka raih dengan membangun di masa sekarang. Mereka tidak patah arang oleh seberapa tinggi apa yang mereka capai, dibandingkan dengan seberapa tinggi yang ingin mereka raih. Keyakinan mereka adalah apa yang mereka bangun sekarang tidak akan hilang sia-sia. Kalaupun mereka tidak nanti menggapainya saat maut menjemput, mereka percaya ketulusan mereka akan menyentuh hati seseorang yang akan meneruskan perjuangan mereka. Bukan soalan jika mereka tidak pernah menikmati masa indah yang mereka cita-citakan, karena masa indah yang mereka cita-citakan itu bukanlah demi kesenangan pribadi mereka sendiri. Hari itu mereka semua bersiap untuk berangkat menuju ke kaki Gunung Songshan, tempat pemilihan Wulin Mengzhuh akan diadakan. Gunung Songshan adalah pusat utama perguruan Shaolin, lepas dari keadaan dunia persilatan yang diselimuti. Oleh kabut keraguan dan ketidakpercayaan, nama besar Shaolin tidak tergoyahkan. Bukan hanya reputasi akan kekuatan mereka tapi juga keberadaan Shaolin sebagai sebuah biara, tempat berkumpulnya biksu-biksu yang lurus dan tidak tergoda oleh gemerlapnya dunia. Shaolin juga terkenal sebagai tempat yang melahirkan patriot-patriot bangsa. Jika ada yang mengatakan bahwa Shaolin menjadi penkhianat bangsa dan menjadi sekutu partai matahari dan bulan, maka tidak ubahnya dia mengatakan matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Tidak akan ada seorang pun yang percaya. Ding Tao berdiri tegap, memandangi orang-orang yang berdiri, berkumpul di hadapannya. Wajah-wajah yang sudah diakenal dalam waktu yang cukup lama, tapi lebih dari sekedar lamanya waktu, mereka inilah orang-orang yang dia percayai sepenuh hati. Rencananya sebelum mereka berangkat bersama-sama, Ding Tao akan memberikan sepatah dua patah kata sebagai penyemangat dan pengantar. Namun sekarang saat berhadapan dengan mereka, tiba-tiba semua kata-kata yang sudah dia persiapkan terasa hambar di hatinya. Sebaliknya dalam diam, hati mereka berpaut menjadi satu. Tanpa kata mereka bisa merasakan semangat yang sama yang bergelera dalam dada mereka masing-masing. Itu sebabnya Ding Tao pun terdiam, hanya berdiri dan saling menatap. Ayolah kita berangkat, akhirnya dia berkata. Tiga kata yang pendek itu tentu saja tidak cukup untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan, apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang akan mereka pertaruhkan hari ini dan apa yang ingin mereka capai. Tapi ribuan kata pun tidak mampu menjabarkannya. Yang tidak dikatakan, yang dirasakan, saling pengertian yang terbangun, mengubah tiga kata yang pendek itu menjadi kata sakti. Tiga kata saja dikatakan, balasannya bahkan lebih pendek lagi. Bukan kata, hanya dengusan dalam dada dan pandang matu yang menyala. Rombongan itu pun berangkat dalam segala kemegahannya. Kemegahan yang terbangun dari perlengkapan dan jumlah mereka yang cukup besar, hanyalah kulit yang tidak berarti. Tapi kemegahan yang bisa dirasakan setiap orang yang berpapasan dengan mereka, kemegahan yang terbangun dari semangat berkobar puluhan orang dengan satu cita-cita itu, yang membubung tinggi ke atas langit, yang menusuk dalam kalbu, itu yang menyilaukan mati mereka yang bertemu pandang dengan mereka. Sesungguhnya ada banyak yang bisa diceritakan mengenai keberangkatan mereka kali ini. Di mata umum, Partai Pedang Keadilan adalah partai yang kuat dengan dukungan dari beberapa perguruan ternama. Seakan-akan tidak ada yang perlu mereka khawatirkan dalam pemilihan Wulin Mengzhu ini. Bahkan ada sebagian orang yang berpendapat, bahwa bagi Ding Tao, kedudukan itu tidak ubahnya seperti buah yang tinggal dipetik. Berbeda dengan pendapat umum, mereka yang menjadi pimpinan-pimpinan dalam Partai Pedang Keadilan justru memahami benar betapa istana megah yang mereka bangun sesungguhnya adalah istana dari kaca. Bayangan gelap yang menyelimuti dunia persilatan belum lagi berhasil mereka bongkar. Beberapa kegiatan dari perguruan kunyulun yang sempat tertangkap oleh mati mereka justru membangkitkan kecurigaan, meskipun belum ada bukti kuat yang mereka dapat. Dengan berbagai pertanyaan ini, dengan persekutuan yang meragukan, mereka berangkat ke kaki Gunung Songshan. Itu sebabnya mereka pun membuat perhitungan mereka sendiri dan akhirnya diputuskan, seluruh anggota yang dapat dipercaya benar akan diajak untuk ikut menyertai Ding Tao menuju ke kaki Gunung Songshan. Keputusan ini diambil karena mereka tidak ingin memecah kekuatan inti mereka. Apa yang terjadi bila ternyata yang dianggap sekutu adalah musuh dalam selimut? Bagaimana jika di dalam partai mereka sendiri telah menyusup musuh-musuh yang menyamar? Jika benar demikian, maka yang berangkat ke kaki Gunung Songshan akan berada dalam bahaya. Mereka yang ditinggalkan pun akan berada dalam bahaya. Jika memang harus membuat pertaruhan dengan nyawa, biarlah mereka semua maju bersama. Demikianlah yang mereka pikirkan, semua yang ikut dalam perjalanan ini menyadari keadaan tersebut. Namun resiko yang sedang mereka hadapi, mereka hadapi dengan dada tegak. Niat mereka sudah teguh tercacak, tidak goyah oleh segala kemungkinan. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan sudah pula diamankan di tempat-tempat rahasia yang memang disiapkan. Beserta mereka adalah orang-orang yang bekerjanya memang di bawah bayangan. Di luar dua kelompok ini pun masih ada kelompok guru Chen Wuxi, Futong dan Song Luo yang dilarang untuk memunculkan dirinya. Mereka inilah yang menjadi kekuatan tersimpan, yang akan menjaga bara api cita-cita mereka, seandainya Ding Tao dan mereka yang mengikutinya binasa dalam usaha mereka merebut kedudukan Wuli Mengzhu. Sedemikian cermat Congli yang mengatur segala sesuatunya, sehingga tiap-tiap kelompok tidak mengetahui di mana kelompok yang lain bersembunyi. Dengan demikian, seandainya ada satu tempat yang bocor ke telinga lawan, tidak akan mudah bagi lawan untuk menelusuri dan menangkap kelompok-kelompok yang lain. Ketegangan mewarnai perjalanan itu, bukan hanya mereka yang melakukan perjalanan saja. Ketegangan yang sama bahkan mungkin lebih, mewarnai perasaan mereka yang ditinggalkan. Sudah beberapa lama kelompok itu berjalan dalam diam, hanya sesekali terdengar gumaman dan kalimat-kalimat pendek diucapkan. Tanpa terasa mereka pun sudah meninggalkan ramainya kota Jiangling. Berjalan menderap tanpa henti, sebuah desa kecil yang berbatasan dengan Jiangling baru saja mereka tinggalkan. Di kiri dan kanan jalan yang mereka lewati, terlihat pepohonan yang tumbuh jarang-jarang, di antara lebatnya rumput liar. Tidak ada satupun rumah terlihat lagi, jika mereka tetap berjalan dengan kecepatan yang sama, baru. Pengah hari nanti mereka baru akan menjumpai desa yang lain. Rasa tegang bercampur semangat semakin menekan mereka yang sedang berjalan. Terutamanya mereka yang belum matang, baik dalam kehidupan ataupun dalam ilmu bela diri yang menuntut pengendalian diri. Di saat seperti itu, tiba-tiba terdengar seorang muda menyeletuk, pemuda itu adalah Kim Bayu. Saudara Sandau, lihatlah langit begitu cerah, katanya sambil menghirup udara dalam-dalam. Kedua orang muda yang dengan cepat menjadi sahabat yang tak terpisahkan itu pun menengadahkan kepala, memandangi langit biru dan luas. Ya, sungguh hari yang menyenangkan untuk memulai satu perjalanan, jawab Sandau. Keduanya berpandangan sejenak dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil saling memukul bahu, Sahabat baik. Hari yang baik. Dengan beberapa kata itu, ketegangan kedua orang muda itu tiba-tiba menjadi cair. Meskipun dengan suara setengah berbisik, kedua orang muda itu mulai bercanda dan bercakap. Cakap dengan bebas. Ketegangan yang sempat mewarnai hati mereka hilang sirna begitu saja. Tinggal semangat, gurauan, ketertarikan pada segala hal khas orang muda yang meluap-luap. Beberapa orang saling pandang dan bertanya-tanya, namun ketika mereka mulai saling memandang perlahan-lahan mereka pun mulai bisa memahami apa yang terjadi. Merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Sangao dan Kin Bayu. Mereka yang lebih matang hanya tersenyum maklum. Apa yang sebenarnya mereka rasakan? Dari persiapan yang dilakukan, dari care para pimpinan mereka menyampaikan, mereka pun bisa merabah-rabah keadaan yang akan mereka hadapi. Dengan demikian mereka pun mulai berhitung dan menyadari apa yang sudah disadari terlebih dulu oleh para pimpinan mereka. Jumlah mereka yang sungguh-sungguh tidak dipercaya dan sekarang diajak ikut serta ke kaki gunung Songshan tidak sampai orang. Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan murid-murid perguruan utama. Bahkan jika dibandingkan dengan nama-nama besar dari keluarga yang turun-temurun memiliki reputasi di dunia persilatan, jumlah tersebut bukanlah satu jumlah yang bisa dibanggakan. Memang benar perguruan kunlun sudah menjanjikan dukungan mereka, tapi apakah perkataan mereka bisa dijadikan sandaran? Sedangkan tadinya mereka datang untuk menundukkan partai pedang keadilan. Bagaimana dengan perguruan Hoasan? Dengan mereka pun ada ganjalan yang tidak mudah dihilangkan yaitu hilangnya nyawa panjun ketua mereka yang terdahulu di tangan Ding Tao. Lebih-lebih lagi jika mereka memperhitungkan perguruan Kongtong yang diam-diam sudah dipandang oleh setiap orang, ikut bertanggung jawab dalam pembantaian di Wuling. Memang Wibawasa Olin bisa jadi jaminan bagi berjalannya pemilihan dengan aman dan lancar. Tapi siapa tahu lawan di mana dan kapan lawan akan menyerang? Dengan demikian, jika mereka harus berhitung dengan cermat, kartu yang bisa mereka andalkan tidaklah banyak. Kepergian mereka ini tidak ubahnya sebuah perjudian dengan maut. Bisa jadi satu langkah mudah meraih apa yang berusaha diraih, tapi bisa juga satu perjalanan bunuh diri. Jika yang terburuk terjadi, maka bukan tidak mungkin mereka pergi untuk menghadapi kegagalan dan banyak kehilangan. Untuk kembali pulang dan mendapati rumah mereka pun sudah direbut orang. Memang tekat yang teguh dan tidak tergoyahkan sudah terpatri di dalam dada mereka. Tapi sebagai manusia mereka pun tidak lepas dari perasaan tertekan. Setiap kali satu langkah menapak ke depan, mereka merasa satu tapak lebih dekat dengan kematian. Tidak heran perlahan-lahan suasana jadi semakin menekan. Tawasan Gao dan Kin Bayu menyadarkan mereka. Memandang ke kiri dan kanan mereka melihat orang-orang yang mereka percayai dengan sepenuh hati. Melihat ke depan, mereka melihat orang-orang yang mereka kagumi. Ada berbagai care untuk mati, mati dalam perjuangan bersama orang yang kau kagumi dan sahabat yang kau percayai adalah kematian yang jauh lebih menyenangkan dibandingkan puluhan care mati yang lain. Memikirkan hal itu, langit memang terlihat lebih cerah, hati pun hangat oleh persahabatan yang mengelilingi mereka. Suasana perjalanan yang penuh ketegangan itu pun tersapu pergi. Tanpa terasa satu hari pun berlalu, tidak banyak yang terjadi selama satu hari perjalanan mereka itu. Informasi-informasi baru berkenaan dengan pemilihan Wulin Mengzhu tidak pernah berhenti datang. Setiap kali Chowli yang mendapatkan berita baru, tentu tidak akan menyampaikannya pada Ding Tao dan yang lain lewat seorang pembawa pesan. Berita itu bisa sampai dengan relatif cepat untuk keadaan di zaman itu. Hal itu bisa terjadi karena sejak memulai membangun jaringan, Chowli yang sudah menyiapkan orang-orang yang memelihara merpati pos untuk mengirimkan berita dengan cepat. Tidak diizinkan oleh Ding Tao untuk ikut serta, Chowli yang akhirnya memilih untuk menyumbangkan tenaganya dengan sebisa mungkin menyediakan berita terbaru pada mereka yang pergi. Di tempat lain, Tabib Cao yang memilih untuk menemani Murong Yun Hua dan Murong Huolin. Tabib tua itu bertekad untuk menggunakan sisa hidupnya memastikan keselamatan keluarga dan terutama putra Ding Tao, seandainya terjadi sesuatu dengan Ding Tao dan rombongannya. Dari berita yang dikirimkan Chowli yang, Ding Tao dan yang lain mendengar majunya seorang pendekar pedang terkenal dari utara yang mendapatkan dukungan dari banyak pendekar di daerah bagian utara untuk maju menjadi Wulin Mengzhu, namanya Wang Zuyu. Di pihak lain, justru dari ke-6 perguruan terbesar tidak ada seorang pun yang mengajukan diri untuk menjadi Wulin Mengzhu. Menurut kalian, apakah berita ini bisa dipercaya? Mengapa tidak satu pun dari 6 perguruan besar mengajukan diri, tanya Ding Tao. Saat itu Ding Tao dan pimpinan lain partai pedang keadilan berkumpul di satu ruangan yang cukup besar di rumah yang mereka sewa. Kalau tidak salah, Hayah Wang Zuyu dulu pernah juga menjadi murid perguruan Kunlun, sebelum kemudian mendirikan perguruannya sendiri, ujar Wang Xiaoh. Bisa jadi, tapi dari berita yang disampaikan Cao Liang, dia maju sebagai pribadi, tidak membawa nama Kunlun, Sahuteng Siong. Kukira mereka sadar bahwa pemilihan Wulin Mengzhu ini adalah sebuah perjudian. Tidak ada yang bisa memastikan siapa menang siapa kalah. Katakanlah kita yakin dengan kemampuan kita, bukankah orang lain pun terus mengasah kemampuannya, jawab Liut Can Cao. Benar, untuk mengetahui tingkatan tokoh-tokoh dalam dunia persilatan bukan barang yang mudah. Kebanyakan dari mereka yang sudah memiliki nama dan reputasi, tidak lagi mencari-cari. Pertarungan, mereka hanya bertarung ketika ada yang menantang, ujar Wang Xiaoh. Tentu saja mereka enggan bertarung jika tidak terdersak, kalau kalah bukankah reputasi yang dibangun dengan susah payah akan runtuh seketika itu juga? Keenam perguruan besar pun tidak ada bedanya dengan mereka, jika mereka ikut maju dan kalah dalam pemilihan Wulin Mengzhu ini, bukankah akan menjatuhkan reputasi yang sudah dibangun, ujar Ma Songkuan. Aku tidak akan heran, jika nanti salah satu dari mereka tiba-tiba akan ikut mengajukan diri setelah semua calon yang datang saling bertarung, tiba-tiba San Liang memberikan pendapat. Ya, mereka akan menunggu sampai mereka melihat ringan beratnya lawan yang akan dihadapi, hanya jika mereka memiliki keyakinan bahwa mereka bisa menang barulah mereka mengajukan diri, Gumam San Gao putranya. Kalau begitu, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Tanya Kin Bayu. Dalam hal ini, nama besar yang sudah dipupuk selama ratusan tahun memberikan mereka kelebihan dibanding tokoh-tokoh di luar ke-enam perguruan tersebut. Kita yang terhitung baru ini, tentunya harus membuktikan diri terlebih dahulu sebelum dianggap layak untuk ikut dalam pertarungan. Sedangkan mereka, cukup dengan sejarah yang mereka bawa, sudah membuat mereka berada dalam posisi yang layak pilih, ujar Liu Can Cao. Dalam menakin Bayu pun terbayang, bagaimana Ding Tao dan tokoh-tokoh lain yang maju dalam pemilihan bertarung habis-habisan. Kemudian saat tenaga mereka terkuras dan tubuh sudah dihiasi luka-luka, tiba-tiba salah seorang dari enam perguruan ternama itu bangkit berdiri dan berkata, Aku kecewa dengan kemampuan mereka yang maju dalam pemilihan Mulin Mengzhu ini. Tadinya aku berharap bisa melihat orang yang layak maju memimpin kita tapi menilih kemampuan kalian, terpaksa aku mengajukan diriku sendiri. Membayangkan hal itu emosi Kin Bayu jadi meluap dan dengan kesal dia menggeram, tidak adil. Masongkuan tersenyum dan berkata, sejak kapan dunia persilatan mengenal kata keadilan? Ding Tao mengerutkan alis dan berkata, apakah benar demikian? Menilik apa yang dilakukan ketua Guang Yang Kuang beberapa bulan yang lalu, aku bisa membayangkan dia atau ketua dari kontong melakukannya, tapi kurasa tokoh-tokoh lain seperti biksu besar Hongzhen, pendeta Chongxan, tetua Ksun Xiaoma yang bisa dipercaya. Beberapa dari mereka menganggukan kepala setuju, tapi ada juga beberapa yang lain yang hanya diam dan menyimpan pendapat mereka sendiri. Masongkuan dan Ciu Lin He yang bermasa lalu gelap, hanya tersenyum sinis, jelas buat mereka semua orang dari perguruan besar sama busuknya. Kalau dipikirkan, sebenarnya sepasang kekasih ini sudah jauh lebih baik, setidaknya ada orang-orang yang mereka percayai, Ding Tao dan yang lain, sementara dulu satu orang pun tidak. Ding Tao yang barusan berkata, melihat reaksi mereka yang berbeda-beda hanya bisa menghela nafas. Sudahlah, apapun yang harus kita hadapi, kita hadapi. Kalaupun harus berhadapan dengan seluruh tokoh dalam dunia persilatan, bukankah kita sedang berusaha melakukan apa yang benar menurut hati nurani kita, kata Ding Tao pada akhirnya. Ya, kukira, dipikirkan pulang pergi pun tidak akan ada banyak gunanya. Sejak awal kita sudah bersiap untuk menghadapi apapun juga, pun jika tidak ada pihak lain yang berdiri bersama kita, ujar Ma Song Kuan. Kali ini semuanya menganggukan kepala, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu memang tidak ada gunanya. Yang terpenting mereka tahu untuk tujuan apa mereka pergi ke kaki gunung Songshan. Setelah bercakap-cakap lagi untuk beberapa lama, membahas ini dan itu, baik masalah dunia persilatan maupun soalan lain sebagai sesama teman, akhirnya mereka pun pergi beristirahat. Selama beberapa hari tidak banyak peristiwa penting yang dapat diceritakan. Yang cukup mengejutkan adalah jumlah nama orang yang berangkat untuk ikut terjun dalam pemilihan Wulin Mengzhu ternyata bertambah dengan cepat dari hari ke hari. Mungkin karena mereka yang tadinya ragu untuk maju, mendengar bahwa jumlah mereka yang maju mencalonkan diri sebagai Wulin Mengzhu tidaklah banyak, juga dari ke-6 perguruan besar tidak ada yang mencalonkan diri. Ada juga yang memang tadinya kurang terdengar karena mereka maju hanya dengan mengandalkan kepandayan semata tanpa menggalang dukungan dari pihak lain. Dalam hari saja, jumlah mereka yang dikabarkan ingin mencalonkan diri sebagai Wulin Mengzhu sudah menjadian orang jumlahnya. Itu baru dari berita yang ditangkap Chow Liang, belum mereka yang luput dari pengamatannya. Setiap ada berita baru dari Chow Liang akan jadi bahan pembicaraan. Nama-nama yang muncul ada yang memang banyak dikenal, ada pula yang sudah lama menghilang dari dunia persilatan. Ada pula nama-nama baru dari generasi seumuran Ding Tao. Demikianlah mereka menghabiskan hari-hari itu, semakin lama semakin dekat pada tujuan. Mereka baru saja meninggalkan Provinsi Hubei dan memasuki Hunan, ketika mereka melihat orang biksu menghadang jalan mereka. Huruf besar D. 18 orang biksu menghadang jalan mereka, berdiri di depan mereka seorang biksu bertubuh tinggi besar dengan senyum ramah. Dari kejauhan pun Ding Tao dan para pengikutnya dengan cepat melihat mereka orang berpakaian khas biksu dengan kepala yang licin berkilauan berdiri berjajar tentu saja sangat menyolok. Di lain pihak Ding Tao berjalan diiringi sejumlah orang yang jumlahnya hampir orang juga merupakan rombongan yang mencolok. Mereka masih berada di jalan antara satu Provinsi dengan Provinsi yang lain, tempat yang dipilih ke biksu itu untuk menghadang adalah sebuah tempat yang lapang. Tidak ada bangunan di kiri dan kanan mereka, bahkan tidak tampak ada rumah sejauh mati memandang. Ketika rombongan biksu itu melihat hadirnya rombongan Ding Tao, mereka segera bergerak menyambut. Melihat orang datang mendekat, hati Ding Tao dan yang lainnya jadi bertanya-tanya. Siapakah mereka? Apa tujuan mereka? Apakah mereka memang sengaja menunggu di sana? Amitabah, salam saudara. Apakah benar saudara adalah ketua Ding Tao dari Partai Pedang Keadilan, ucap biksu yang bertindak sebagai pemimpin dari keorang biksu tersebut sambil merangkapkan tangan di depan dada, memberi salam, bukan hanya pada Ding Tao tapi juga mengangguk ke kiri dan ke kanan, kepada mereka yang mengikuti Ding Tao. Ding Tao yang ditanya dengan sopan merangkapkan tangan di depan dada, membalas salam mereka dan menjawab, benar. Nama Xiao Pei Ding Tao, boleh tahu siapa nama Bapak Biksu yang terhormat dan bolehkah tahu ada urusan apa? HMM, bukankah dia itu keledai gundul yang bernama Biksu Pujit? Hei Pujit, apa kabarmu? Jangan pura-pura lupa dengan Liu Chun Cao, tiba-tiba Liu Chun Cao yang tadinya berada di tengah barisan untuk bercakap-cakap dengan para pengikut mereka maju ke depan dan berdiri di samping Ding Tao. Beberapa orang dari jajaran pimpinan yang tadinya membaur di tengah barisan turut maju ke depan dan sekarang berjajar di belakang Ding Tao. Biksu Pujit yang disapa Liu Chun Cao tidak marah oleh panggilan keledai gundul, senyumnya justru makin lebar. Oho, rupanya Tosu Bau Liu Chun Cao juga ada di sini, memang sudah ku dengar kalau kau mengikuti ketua Ding Tao, hanya saja tadi tidak kulihat dirimu. Sebenarnya sejak mendengar kabar itu aku ingin bertanya, ada apa dengan Tosu Bau macam dirimu ini, sehingga tiba-tiba ikut pula masuk dalam satu partai, bukankah dulu kau lebih suka berkelana sendirian? Alok-alok Pujit membalas Liu Chun Cao. Hei, jangan samakan aku dengan dirimu, aku mengikut ketua Ding Tao karena hal itu sesuai dengan nuraniku. Jika hatiku bilang ke kiri ya aku ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Bukan seperti dirimu yang untuk kentut pun harus minta izin pada pimpinanmu, jawab Liu Chun Cao sambil menyengir lebar. Wah, benar-benar Tosu Bau, tak ku sangka mulutmu tidak kalah baunya dengan kentutku, ujar Pujit disambung tawa berkakakan mereka berdua. Biksu-biksu Saolin yang datang bersama Pujit, juga orang-orang partai pedang keadilan saling berpandangan keheranan. Tidak menduga Pujit dan Liu Chun Cao yang setiap harinya terlihat serius dan pendiam, ternyata bisa juga jadi urakan. Kedekatan mereka berdua memang jarang diketahui orang, tapi sebenarnya dua orang ini bersahabat cukup dekat. Belasan tahun yang lalu keduanya sempat bertarung akibat satu kesalahpahaman. Pujit yang jarang turun berkelana di dunia persilatan, bertemu dengan lawan tangguh untuk pertama kalinya. Ilmu keduanya hampir berimbang dan selama ratusan jurus bertarung tanpa ada yang mampu meraih kemenangan. Kelelahan dan kehabisan tenaga, barulah mereka berbicara dan sadar telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Berdua, akhirnya dari bertarung mati-matian, keduanya justru jadi sahabat dekat. Saat tawanya meredali Ujun Chao pun bertanya, keledai gundul, jadi apa maumu menghadang kami di sini? Haha, bagaimana ya? Kalian tahu tidak berapa jumlah orang persilatan yang datang ke kaki gunung Songshan dengan tujuan untuk ikut serta berupaya merebut kedudukan Wulin Mengzhu, ujar pujit dengan senyum serba salah. HMM, kami mendengarnya, sudahlah cepat jelaskan saja apa maksudmu menghadang kami, tidak usah cengar-cengir begitu, ujar Liu Jun Chao. Ku harap kalian tidak salah paham, ketua kami biksu besar Hongzhen berpendapat bahwa kami harus melakukan sesuatu dan memutuskan bahwa mereka yang ingin maju menjadi calon Wulin Mengzhu harus diuji terlebih dahulu. Mereka ini harus dapat melewati barisan kami dan mendapatkan medali ini sebagai bukti, jawab pujit sambil menunjukkan sebuah medali dari Giyok. HMM, jadi maksud biksu pujit, jika Xiao Pei ingin maju menjadi calon Wulin Mengzhu di pertemuan kaki gunung. Songshan nanti, maka Xiao Pei harus membuktikan diri dengan menghadapi barisan kalian, ujar Ding Tao yang sejak tadi mengikuti pembicaraan mereka. Benar sekali Ketua Ding Tao, ku harap ketua mengerti, dengan care ini diharapkan pada pertemuan nantinya tidak terlalu banyak calon dan menghabiskan banyak waktu. Selain itu ujian yang diberikan oleh ketua kami, hanya terbatas sampai calon yang diuji dapat menerobos keluar dari kepungan kami, sehingga diharapkan tidak ada korban yang jatuh. Dibandingkan jika terjadi pertarungan untuk mencari menang dan kalah, antara dua calon di atas serna, jawab pujit menjelaskan. Itu ide yang bagus, tentu saja aku akan mengikuti ketentuan ini, jawab Ding Tao dengan antusias. Syukurlah kalau ketua merasa demikian, jawab pujit dengan rasa lega.